Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam info 7 Malang Raya Sejumlah petani tomat di Kabupaten Malang mengeluh karena hasil tanaman mereka rusak di serang hama Akibat serangan penyakit ini, hasil panen tomat berkurang padahal harga tomat saat ini sedang bagus Seperti yang terlihat di kebun tomat milik Saiful Ari yang berada di Desa Ampel Dento, Kecamatan Karang, Pelosok, Kabupaten Malang Tanaman tomat yang terserang penyakit busuk akar akan tiba-tiba kering dan tanaman akan mati Jika sudah terkena penyakit busuk akar, tanaman tomat tidak bisa diselamatkan Akibat serangan penyakit busuk akar, hasil panen tomat juga berkurang Dari lahan 3.000 meter miliknya, biasanya Saiful bisa mendapatkan hingga 2 ton tomat Kini hasil tersebut berkurang hingga 20% Menurut Saiful, meski kondisi tanaman tomat rusak sebagian Namun tidak sampai mengalami kerugian Karena masih diimbangi dengan harga jual tomat yang saat ini tergolong bagus Saat ini harga tomat di tingkat petani berkisar antara Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram Dengan harga jual tomat saat ini, petani mengaku selain bisa menutup biaya produksi Petani juga bisa mendapatkan keuntungan Akibat diserang penyakit akar busuk, petani asal kecamatan Dau Kabupaten Malang ini juga berencana mengganti tanaman tomat yang sebagian sudah rusak dengan sayur kembang kol Kalau tanamnya susah-susah gampang kalau musim ini Penyakit dari akar, kan ada dari akar itu ada bakteri jamur gitu loh mas Yang merusak akar terus ke atas mati Kemarin dari 18 pertama panen itu Terus kedua Sekarang naik lagi jadi sekitar 12 Kalau bagus, 2.000 pohon bisa menghasilkan sekitar 2 tahun lebih Itu dari awal panen sampai habis itu bisa segitu mas Lalu sekarang kenapa penyakit? Sekarang sih dari 2.000 pohon ini kayaknya susah mas dapat 2 tahun Simona Lavedo melaporkan Terima kasih sudahpada blue Terima kasih sudahpada Terima kasih sudahi